Presiden Jokowi Dodo meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk terus tingkatkan keamanan, terutama jelang pelaksanaan ibadah puasa. Presiden Jokowi Dodo didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri jajaran Menteri Kabinet Kerja serta Kepala Badan maupun Lembaga di Istana Negara. Presiden secara khusus minta Kapolri, Panglima TNI, dan juga Kepala BIN untuk terus tingkatkan keamanan, terutama jelang pelaksanaan ibadah puasa. Selain itu, Jokowi meminta seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk selalu meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia aman. Saya ingin menyampaikan kepada Kapolri, dibantu Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk terus menjaga keamanan, mengendalikan keamanan, dan mengedepankan semangat persaudaraan dan kerukunan sosial kita. Karena besok kita segera menyongsong pelaksanaan ibadah puasa, sehingga kita harapkan umat Islam bisa menunaikan ibadah puasanya dengan rasa aman dan penuh kedamaian. Dan juga yang terakhir, untuk seluruh Menteri dan Kepala Lembaga, Saya ingin menyampaikan bahwa narasi termasuk ke dunia internasional itu penting sekali untuk disampaikan bahwa Indonesia aman dan kita semuanya sekarang ini tetap pokok.